Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ini dan bagi anda yang belum bergabung silahkan untuk bergabung dan semuanya akan ucapkan terima kasih atas bergabungnya dan jangan lupa untuk like subscribe komentar seperti video ini konten kali ini saya yaitu mengenai virus virus ini berasal dari bahasa latin yaitu verion atau yang artinya adalah racun virus ini sendiri selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sehingga bisa dibilang sulit sekali mati atau hilang bahkan tak tertutup kemungkinan akan muncul virus-virus baru yang terkadang bisa saja membuat manusia atau makhluk hidup lainnya sakit virus termasuk bagian dari mikroorganisme dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu karena satu mikro sama dengan 0,001 ini berdasarkan pengertian virus di atas maka dapat dikatakan bahwa virus adalah organisme parasit virus ini diperkirakan berasal dari hewan seperti kelelawar dan untar dan bisa menular dari hewan ke manusia namun secara umum penularan paling banyak menular dari sesama manusia penularan virus antar manusia dapat terjadi melalui percikan dahak saat penderita batok atau bersih mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana dan efektif untuk mencegah penyebaran virus cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih termasuk punggung tangan bergelangan tangan sila-sila jari dan kuku setelah itu keringkan tangan menggunakan visu handuk bersih atau mesin pengering tangan jika sulit menemukan air dan sabun anda bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer gunakan produk hand sanitizer yang mengandungkan alkohol minimal 60% agar lebih efektif membas mikro mas cucilah tangan secara teratur terutama sebelum dan setelah makan setelah menggunakan toilet setelah menyertai hewan membuang sampah serta setelah batok atau bersih kemudian ada cara lain yaitu mendapatkan vaksin ini merupakan salah satu cara mencegah penularan virus yang paling penting dilakukan dapat membentuk reaksi kekebalan sehingga tubuh anda akan lebih kuat melawan virus juga berperan penting untuk mencegah terjadinya dengan gejala berat terutama pada kelompok berisiko tinggi seperti orang yang memiliki penyakit komorbit dan parah lansia oleh karena itu akan selalu terhindung dari hal tersebut Anda perlu melengkapi atau menjaga diri seperti itu ada dua tipe masker yang bisa anda dapat digunakan untuk mencegah penularan virus yaitu masker bedah dan masker n95 namun umumnya yang disarankan digunakan oleh masyarakat adalah masker bedah masker n95 dianjurkan untuk digunakan sebagai alat pelindung diri atau APD untuk para pekerja medis masker bedah merupakan masker sekali pakai yang umum digunakan masker ini mudah ditemukan harganya terjangkau dan nyaman dipakai sehingga banyak orang yang menggunakan masker ini saat beraktifitas sehari-hari cara pakai masker bedah yang benar adalah sisi berwarna pada masker harus menghadap keluar sementara sisi dalamnya yang berwarna putih menghadap wajah dan menutup hidung dan mulut sisi benak berwarna putih terdua dari material yang dapat menyerap kotoran dan menyaringkuman dari udara demikian dari kami wabillahi saya Taufi Bajaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati